Kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khomar, pesina, koruptor, penipu, pembohok, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah, azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut ni'mat, istidraj namanya. Bukankah Nabi-Mu pernah berkata, Allah memberikan ni'mat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, Orang zalim itu dia ulur dengan ni'mat. Ketika Allah mengazab mereka, Tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah.